Halo, balik lagi bareng gue, Irwan. Kemarin di materi sebelumnya kita udah bahas tentang subscript dan superscript. Sekarang kita akan bahas materi selanjutnya adalah apa itu? Format Painter. Apa itu format painter? Apa bedanya dengan copy paste seperti biasa? Jadi, format painter ini digunakan untuk meng-copy atau menyalin format yang ada pada suatu kata atau kalimat. Misal, misal, misal. Ini ceritanya, kita warna merah. Misal ya, kita warna merah nih. Terus, yang ini, kalimat ini, kita pengen warnain dia merah juga, tanpa harus capek-capek mengwarnai laut sini. Caranya gimana? Jadi tinggal blok aja, yang warna merah ini, kita klik format painter, artinya apa? Artinya kita akan mengambil format dari lorem ipsum ini. Kita tadi sudah klik format painter, terus arahkan ke kata yang mau kita jadikan warna merah. Tuh, kan? Dia akan berubah jadi warna merah. Mas, ngapain capek-capek? Kan tinggal blok terus klik ini juga bisa. Iya, kalau cuman, formatnya cuman satu, yaitu warna merah doang. Kalau di dalam sini ada format macam-macam, gimana? Misalkan format lainnya, warnanya merah, terus di bold, di talik juga, di underline juga, misal kayak gini. Terus gimana? Paling cepat, biar mirip seperti ini. Dia pakai format painter, jangan di blok terus di klik, ininya, ininya, ininya gitu. Coba aja kita klik nih. Kita cobain ya. Kita blok, terus pilih format painter. Selanjutnya kita blok mana kalimat atau kata yang mau kita jadikan seperti lorem ipsum itu. Tuh, kan? Dia akan langsung menyalin format yang ada di dalam tulisan lorem ipsum. Itu fungsinya format painter. Ingat cara kerjanya ya. Jadi, cara kerjanya adalah kita blok dulu yang mau kita jadikan contoh, di blok yang mau kita jadikan contoh. Selanjutnya, lewat sini bisa, ya, format painter, atau lewat sini bisa. Adanya di menu home, clipboard, di group clipboard, di format painter. Diklik format painter-nya. Kemudian, setelah itu, kita tinggal arahkan ke mana? Misalkan ke sini. Kita tahan, terus blok sampai kalimat mana yang mau kita jadikan merah seperti itu. Tuh, kayak gitu ya. Jadi, teknik menggunakan format painter. Di Microsoft Excel juga ada format painter. Kerjaannya juga sama dia. Untuk menyalin format yang ada di dalam suatu kata atau cell. Gitu. Jadi, bedanya dengan copy. Kalau copy, menyalin tulisan lorem ipsumnya. Kalau format painter, menyalin format yang ada di tulisan lorem ipsumnya. Jadi, format di dalam lorem ipsum ini kan merah, bold, italic, underline. Jadi, otomatis dia akan mengikuti juga. Kalau misalkan kita tambahin format lainnya, misalkan dengan memberi warna belakangnya, jenis hurufnya kita ganti, ukuran hurufnya kita ganti, kemudian kita klik format painter juga, dia akan mengikuti juga. Gitu. Ya, misalkan nih, kita ganti juga jenis hurufnya. Terus kita ganti huruf, ukuran hurufnya, misalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagi, misalkan sampai sini, tahu kan? Jadi, sama antara target, eh, sorry, antara contoh dengan targetnya. Gitu. Itu tugasnya format painter. Itu aja untuk format painter. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.